Jangan memponis dulu tanaman yang seperti ini Daunnya kecil Seperti tidak berkembang dan jelek sekali Ini bukan dari akhir atau final Ini masih belum kelihatan hasilnya Hasil akhirnya adalah nanti pas saat pembuahan Kita tidak tahu akan seperti apa ke depannya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hobi kultur tetap semangat karena pertani itu hebat Hari ini saya lagi berada di lahan B Seperti biasa saya akan mencoba mengontrol Perkembangan di lahan B seberapa jauh tanamannya Karena kemarin ini sudah saya serahkan kembali kepada yang punya Agar dilakukan perawatan secara berkala dan rutin Intinya disiplin Jadi jangan memponis dulu tanaman yang seperti ini Daunnya kecil Seperti tidak berkembang dan jelek sekali Ini bukan dari akhir atau final Ini masih belum kelihatan hasilnya Hasil akhirnya adalah nanti pas saat pembuahan Kita tidak tahu akan seperti apa ke depannya Karena jika kita lihat ini Ini Sekarang saya fokuskan ya Ini ada dua ya Rata-rata dua dan bunganya Banyak sahabat-sahabat semua Bunganya banyak ini Kita tidak akan bisa tahu Jangan dulu mengponis ini jelek atau bagaimana Karena kita tidak tahu Karena ini belum final Finalnya nanti kalau sudah berbuah Kalian akan bisa mengetahui Bagaimana kondisinya Karena di tanah yang seperti ini Ini tanahnya sangat kering sekali Coba kalian bisa bayangkan Jangan samakan tanaman yang Berada di tanah yang gembur dan Mempunyai kualitas air yang cukup baik Atau terpenuhi dengan baik Dan jika kalian lihat Ini adalah buah pertamanya Akan saya tunjukkan Nah itu dia Dan ini cukup besar Sebesar jari telunjuk saya Malah agak lebih besar sedikit ya Kita akan coba cari yang lainnya Nah ini dia sahabat-sahabat hobi semuanya Ini dia bentuk buahnya Dan kalian bisa bandingkan ini Jari telunjuk saya Jadi jangan mengponis dulu Kalau tanaman yang seperti ini itu jelek Kita tidak akan tahu nanti Di hasil akhirnya bagaimana Ini kalau menurut saya Penilaian saya hanya kekurangan air Karena sebentar lagi Akan datang musim penghujan Air melimpah Dan kebutuhan air tercukupi Saya yakin akan menjadi lebih bagus lagi Tapi di satu sisi lain Juga kita harus tetap menjaga Agar tidak terkena pulsarium Atau busuk buah Pada saat musim-musim hujan itu Penyakitnya waduh banyak sekali Ya seperti ini Sudah mungkin hampir satu bulan Saya tidak ke sini Dan tanamannya seperti ini Kondisinya Sahabat-sahabat hobi semua Tanahnya juga masih kering Dan sangat kurang air Mikoriza itu membantu Sangat membantu sekali Di lahan-lahan yang kering Seperti ini Membantu untuk bertahan Mempertahankan Mendapatkan air Serta mendapatkan Membantu Untuk mendapatkan Nutrisi-nutrisi yang ada Di dalam tanah Ya seperti ini Kondisinya Kalau menurut saya Ini Kurang air ya Sangat jelas sekali Ini kurang air Dan juga kurang nitrogen Ini Itu di sana Agak Daunnya agak menguning ya Hijaunya masih kurang Jadi dia Perlu dilakukan Pemupukan NPK Cuman ini Yang punya belum datang Jadi nanti Akan Coba saya bilang Oke buat kalian Yang baru gabung Jika kalian suka dengan Video-video Dari hobi kultur Mohon dukungannya Mohon bantuannya Untuk subscribe Like Dan komen Serta nyalakan Tombol loncengnya Agar Tidak Ketinggalan Keseruan-keseruan Kami disini Video-video kami disini Kelanjutan Dan bagaimana Cara penanganan Serta mengatasinya Oke ini dia Sahabat Saya akan melakukan Perawatan Berupa penyemprotan Ya Karena sebelumnya Ini Sudah saya Kembalikan lagi Ke Yang punya Dikarenakan Saya Mendapat Alhamdulillah Dapat Partner Baru Jadi Ada petani lagi Yang ingin Mencoba Memberdayakan Budidaya Tanaman Cabai Sahabat Ya inilah Kondisinya Di lahan Keempat Sedang dilakukan Ya itu Sedang dilakukan Pengolahan-lahan Berupa Pembuatan Bedengan Buat Tanaman Cabai Ya seperti Inilah Kondisinya Mari kita Lihat Kesana Bisa Dilihat Kontur Tanahnya Masih Sama Dengan Lahan Satu Dan Lahan Dua Berupa Tanah Lihat Dan Kondisinya Berada Di Lahan Tadah Hujan Bisa Dilihat Itu Sebelah Sana Praktis Tidak Tidak ada Yang Menanam Ini Sekelilingnya Pun Sama Ini Terus Krimen Kabare Panas Lahan Anget Pengerjaannya Lumayan Lama Ini Lahan Ke Empat Kalau Di Lahan Pertama Yang Satu Itu Punya Saya Yang Kedua Itu Yang Bergabung Lahan Satu Sebagai Percontohan Ya Alhamdulillah Dan Sekarang Telah Bergabung Tiga Ya Tiga Tanya Untuk Mengupayakan Agar Bisa Lebih Produktif Di Kontur Tanah Yang Seperti Ini Keras Kering Sahabat Kobi Semuanya Sinilah Ya Saya Akui Memang Mikorisa Itu Sangat Baik Sekali Apalagi Di Kondisi Kondisi Musim Kemarau Yang Seperti Ini Tapi Sebentar Lagi Memusim Hujan Ini Ya Gak Tahu Nanti Urusan Sama Busarium Tapi Kita Tetap Harus Semangat Dan Terus Mencoba Gak Boleh Gak Boleh Berputus Asa Kita Harus Tetap Mengupayakan Bagaimana Caranya Agar Bisa Menjadi Lebih Baik Lagi Oke Seperti Ini Sahabat Sahabat Hobi Semuanya Bisa Kalian Bandingkan Sendiri Bisa Kalian Lihat Sendiri Ini Gak Ada Rekayasa Gak Ada Boong Boong Disini Nanti Akan Mencoba Untuk Melakukan Pembenihan Dengan Benih Benih Apa Namanya Hibrida Jenis Hibrida Dengan Waktu Pemanainan Yang Lebih Singkat Tanamannya Juga Lebih Tidak Tinggi Dan Juga Tentunya Memilih Dengan Varietas Yang Unggul Agar Bisa Lebih Bertahan Terhadap Serangan Hama Ataupun Penyakit Seperti Antraknosa Ataupun Virus Gemini Atau Bulai Dan Pusarium Oke Sekian Dulu Sahabat Hobi Kita Lanjut Ke Lahan Sana Saya Sangat Bersyukur Sekari Karena Sudah Ada Lagi Yang Mau Bergabung Untuk Membudidayakan Tanaman Cabai Kalian Masih Bisa Lihat Itu Sampai Sekarang Disini Praktis Tidak Ada Yang Melakukan Penanaman Di Kiri Kanannya Masih Ditumbuhi Rumput Dan Ilalang Hanya Disana Aja Yang Ada Mencoba Untuk Melakukan Perkebunan Pisang Seperti 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 Sahabat Kondisinya Oke Saya Akan Lakukan Perawatan Untuk Hari Ini Karena Saya Belum Ketemu Sama Yang Punya Ini Saya Lagi Menunggu Juga Saya Melakukan Perawatan Penyemprotan Terlebih Dahulu Oke Sahabat Hobi Ini Airnya Ada Sudah Penuh 15 Liter Sekitaran 15 Sampai 17 Liter Dan Kali Ini Saya Akan Menggunakan Insektisida Dengan Sistem Kontak Great Bahan Aktifnya Metomil Ini Dia Sahabat Kau Kalian Tidak Harus Pakai Ini Bisa Pakai Yang Lain Oke Kali Ini Saya Akan Melakukan Perawatan Berupa Penyemprotan Dengan Insektisida Berbahan Aktif Metomil Nantinya Saya Akan Kombinasikan Dengan Gandasil Raun Karena Ini Sudah Mulai Berbuah Dan Mungkin Sekitaran Satu Bulan Lagi Sudah Bisa Dipanen Ya Insya Allah Oke Seperti Apa Sahabat Hobi Semuanya Mari Langsung Saja Akan Saya Racik Terlebih Dahulu Oke Kali Ini Saya Akan Gunakan Grade Ban Aktif Metomil Dengan Perbandingan Karena Ini 15 Liter Saya Akan Pakai Sekitaran 15 Gram Dan Gandasil Saya Akan Pakai Sekitaran 10 Gram Jadi 2 Sendok 1 Sendok Setengah Ya Oke Langsung Akan Saya Aduk Aduk Seperti Biasa Kelupaan Saya Membawa Tripod Jadi Begini Main Solo Sahabat Semuanya Pesan Saya Jika Kalian Melakukan Pembudidayaan Jika Tanaman Kalian Kerdil Atau Mungkin Menurut Kalian Jelek Jangan Berputus Asa Terlebih Dahulu Kita Harus Tetap Melakukan Upaya Upaya Dengan Rajin Karena Hasilnya Nanti Adalah Dihasil Akhirnya Pada Saat Pembuahan Oh Susah Sekalin Ini Saya Menggunakan Satu Bahan Aktif Biasanya Saya Mengkombinasikan Dengan Dua Bahan Aktif Yang Berbeda Untuk Melakukan Perawatan Berupa Penyemprotan Insektisida Ataupun Fungisida Di Dua Minggu Itu Kita Harus Merolinya Antara Fungisida Dan Insektisida Membagi Menjadi Dua Waktu Dalam Satu Minggu Antara Insektisida Dan Fungisida Oke Langsung Saja Akan Saya Lakukan Penyemprotan Seperti Ini Sahabat Ini Bakalan Banyak Ini Kemarin Sudah Saya Bilang Sama Yang Punya Agar Dikasih Nutrisi Susulan Atau Nutrisi Tambahan Itu Di Orangnya Ada Di Sana Itu Ini Lagi Siram Siram Halo Pak Kaci Ya Jadi Seperti Ini Aja Oke Bagaimana Nanti Di Minggu Satu Minggu Kedepan Atau Dua Minggu Kedepan Saya Akan Coba Pause Lagi Bagaimana Perkembangannya Oke Sekian Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hobi Kultur Sehat Selalu Tetap Semangat Karena Bertani Itu Hebat Saya Hobi Kultur Undur Diri Terima Kasih Bye Bye